Hai gue Anzani dan kembali lagi di episode bercerita sambil mewarnai dengan pasir episode kali ini tentang misteri mobil hantu perjalanan misterius di malam gelap pada suatu malam gelap yang penuh misteri sebuah mobil tua berwarna hitam pekat melaju dengan lambat di jalan sepi yang terpencil pemandangan hutan berlantara mengelilingi jalan raya yang jarang dilalui ini tidak ada cahaya di sekitar kecuali sinar rembulan yang sama-sama narangi jalanan mobil itu terlihat tua dan nusang dengan tanda-tanda usia yang jelas terlihat di bagian bodi dan catnya yang terkelupas bagian jendela tampak seperti mata yang redup memberikan kesan angker dan mengalkutkan mobil ini tidak seperti mobil biasa karena ceritanya mengenai adanya roh yang menempati kendaraan ini warga setempat selalu menghindari jalur ini setiap malam karena kabar angin yang bereda tentang mobil hantu konon pengemudi yang berani melewati jalan itu di malam hari akan mendapatkan pengalaman yang menakutkan namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu karena siapapun yang pernah mencobanya tidak pernah kembali suatu malam seorang pria muda bernama Alex yang sangat tertarik pada kisah-kisah mistis dan berani menghadapi tantangan memutuskan untuk menguji keberanian dan kebenaran cerita tentang mobil hantu ini dia pun mempersiapkan diri dengan segala persiapan yang dia anggap perlu saat malam semakin larut Alex mendekati jalan menuju mobil hantu hatinya berdebar kencang tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya tanpa ragu lagi Alex memutuskan untuk berhenti tepat di depan mobil hitam angker itu mobil itu terlihat begitu menyeramkan dan Alex bisa merasakan aura kegelapan yang menyelimutinya dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi dengan hati-hati sesaat setelah Alex menyalakan mesin mobil itu mulai bergerak perlahan meskipun tidak ada yang mengendarainya suasana menjadi semakin tegang saat roda mobil berputar tanpa pengemudi seolah-olah ada kekuatan gaib yang menggerakannya Alex merasa dingin dan bulu kuduknya merinding dia mencoba berbicara siapa yang ada disini? apakah ada roh yang menghuni mobil ini? tidak ada jawaban tetapi Alex merasa ada sesuatu yang mengawasinya jalanan yang tampak sepi tiba-tiba terasa seperti dipenuhi oleh roh-roh yang tak terlihat saat mobil itu melaju semakin cepat Alex merasa dia tidak lagi berada di dunia yang sama pemandangan di sekelilingnya menjadi kabur dan dia merasa seperti terisolasi dari dunia nyata tiba-tiba di tengah perjalanan mobil itu berhenti mendadak semua lampu mati dan suasana menjadi sangat gelap Alex merasa kehadiran yang mencekam di sekelilingnya dalam kegelapan total Alex mulai mendengar suara gemerisik dan bisikan-bisikan samar dia mencoba untuk tidak panik dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya siapa kamu? mengapa kamu disini? tiba-tiba cahaya redup muncul di balik jendela mobil di hadapannya dia melihat sosok lemah yang tampak seperti bayangan suara serak dan perlahan berbicara aku adalah roh yang terjebak di dalam mobil ini aku telah menunggu seseorang untuk membebaskanku dari kutukan ini Alex mengerti bahwa roh ini adalah sosok yang tak tenang terjebak di dunia materi dan membutuhkan pertolongan dengan penuh belas kasihan dia bertanya apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? roh itu menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskannya yaitu dengan mengantarkan mobil ini ke sebuah makam kuno yang terletak di dalam hutan di sana dia harus melakukan ritual khusus untuk mengirimkan roh itu ke alam baka dengan damai terima kasih sudah menonton jangan lupa substripe biar tidak ketinggalan episode lainnya selamat menikmati selamat menikmati